Oke setelah itu kita ketik disini untuk daftar, kita ketik disini guru belajar, guru belajar, belajar. Oke, nah disini kita cari guru belajar.camtickboot.go.id, langsung aja kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, kita klik, oke saya mengerti. Nah disini dalam program kementerian guru belajar.camtickboot.go.id ada beberapa program pembelajaran GTK guru belajar pada seri-serinya. Ini seri, ada seri pendidikan kita belajar hidup, ada seri assessment competency minimum, seri pendidikan inklusif, seri masa pandemi COVID-19. Nah sekarang kita akan mengikuti seri assessment competency minimum, langsung kita klik, nah seperti ini, kita cari ini, sudah ketemu sini, kita klik selengkapnya. Nah tabelan seperti ini, pastikan teman-teman sudah memiliki akun SIMGPU atau SIMGuru belajar. Nah pastikan sudah memiliki akunnya. Nah kita klik mulai belajar. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah ini kemudian saya sudah login, otomatis dia. Nah coba saya akan log-log dulu. Nah setelah itu akan ada tampilan seperti ini, pastikan ini surailnya, passwordnya, setelah itu kita tekan masuk. Nah akan keluar tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan pilih assessment competency minimum, seperti ini. Nah karena di sini sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah ya teman-teman di sini kita akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Sudah selesai, bisa dituluk di sini, sertifikatnya 32 jam. Nah itu untuk melihat dari materinya yang akan kita ambil. Kita tekan tutup tangan, pastikan ini. Ada, nah ini dia. Di sini untuk gini ya, materinya ada orientasi guru belajar seri assessment competency minimum, pengantar program BITEC guru belajar seri assessment competency minimum, konsep assessment nasional, teknis pelaksanaan assessment nasional, assessment literasi membaca tingkat SMP, assessment numerasi pada tingkat SMP, tindak lanjut laporan hasil assessment competency minimum, atau ada assessment pasca program guru belajar seri assessment competency minimum. Nah di sini, kegiatan pembelajaran dilakukan secara mendiri, melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan, yang dapat diatur secara flexible. Guru belajar seri assessment competency minimum, susun yang memadukan tahapan dan pendekatan modular, yang memfasilitasi beserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain itu, program ini dapat mendorong guru untuk belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktik baik pembelajaran. Oke, selamat belajar teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya harap teman-teman semua mengikuti BITEC ini. dan selagi semangat, tetap jaga kesehatan dan betok kesehatan, semangat dan sukses buat guru Indonesia.